Seorang wanita di Bandol, Yogyakarta ditemukan tewas di kamar rumahnya. Ironisnya korban merupakan penyandang di pabel Tunarungu dan diduga tewas setelah dirampok. Korban berusia 27 tahun ini pertama kali ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan oleh kakaknya. Korban tewas dengan kondisi tanpa busana dan hanya ditutupi sehelai kain. Menurut kakaknya sebelum jasad adiknya ditemukan, ya curiga. Rumah yang biasanya terkunci pada suatu pagi justru dalam keadaan terbuka. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan menemukan sejumlah tindak kekerasan seperti luka bekas cekikan di leher dan darah yang mengering di bagian pipi. Polisi juga menemukan cairan di bagian vital korban dan diduga korban diperkosa. Selain itu hasil olah TKP juga menyimpulkan korban diduga dirampok karena sejumlah barang berharga seperti perihasan dan uang raib. Saat ini Polres Bantul Yogyakarta masih menyelidiki kasus perampokan dan pembunuhan ini dan mulai memburu pelaku yang diduga sudah kenal dekat dengan korban.